Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya datang kembali menjumpai kalian Untuk memberikan satu tutorial singkat Judulnya Cara Hapus Previous Windows Installation Dan juga Windows Update Cleanup Rekan-rekan Apakah kamu baru saja melakukan update Windows kamu Baik itu Windows 11 Maupun Windows 10 Biasanya setelah update Ada file lama atau old file Yang berada di hard disk ataupun SSD kamu Yang ukurannya sangat besar teman-teman Mau tahu cara Hapus File Previous Windows Installation Dan juga Windows Update Cleanup Yang ukurannya besar tersebut Tonton video ini Let's get started Kawan-kawan kalau kamu baru melihat video saya Baru menyaksikan channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa Kamu tekan icon bellnya agar kamu tidak ketinggalan Dengan notifikasi ketika saya meluarkan video terbaru Rekan-rekan sekalian Buat kamu yang baru saja update Dari Windows 10 ke Windows 11 Atau juga mungkin yang kamu baru saja mengupdate Windows 10 kamu Yang 21H2 ke Windows 10 22H2 Kamu perlu ketahui bahwa setelah kamu lakukan update teman-teman Kamu akan mendapatkan file yang tertinggal di SSD ataupun hard disk kamu Mungkin kamu tidak tahu Jadi kalau kamu tidak tahu teman-teman Maka saya akan beritahu Nanti saya akan beritahu kan juga cara untuk menghapusnya Dan ukurannya itu besar sekali teman-teman Bervariase ya Ada beberapa ratus megabyte Dan ada juga beberapa puluhan gigabyte Sekarang kita lihat saja punya saya dulu teman-teman ya Karena saya baru saja melakukan update Nah caranya bagaimana? Kita masuk saja Windows Logo Plus E Setting teman-teman Di setting ini kamu masuk kepada Bentuk saja ini storage yang ini ya Storage Nah di storage ini kamu tunggu biar sampai selesai dulu teman-teman Nah di sini langsung kamu masuk kepada temporary file yang ini Tapi sebelumnya kita tunggu sampai selesai dulu yang ini Oke sudah selesai ini teman-teman ya Langsung kita masuk ke Mary Kamu bisa lihat sini teman-teman Previous Windows installation saya itu cukup besar 13,1 gigabyte Ini gede teman-teman Sekarang saya kasih lihat dulu saya punya Windows sekarang ini ada berat Saya punya this PC ya Ini sisa 56 Kamu lihat sini 56,7 ya Tolong lihat banyak-banyak teman-teman 56,7 Nanti kita akan tambahkan 13 gigabyte Di samping daripada previous Windows installation Biasanya juga ada yang namanya teman-teman Ya ini Windows Update Cleanup Nah ini Windows Update Cleanup saya cuma sedikit Hanya 202 megabyte Kadang-kadang besar sekali teman-teman Saya kasih lihat contohnya yang saya sudah ambil Di internet teman-teman Kita masuk desktop Kita masuk images Kita masuk Windows installation Ini beberapa contoh teman-teman Nah ini salah satu contoh daripada ya Windows Update Cleanup ini 4 giga teman-teman Kemudian yang lainnya Saya kasih besar dulu Ini previous Windows installationnya sebanyak 16,2 gigabyte Punya saya tadi cuma 13 Kemudian yang lainnya lagi Ini kamu bisa lihat sini ya Ini Windows Update Cleanupnya sebesar 3,23 gigabyte Satu lagi teman-teman Kita lihat sini Ini besarannya untuk Windows Cleanup ini adalah 6,37 gigabyte Sebenarnya teman-teman Meskipun kamu tidak hapus ini Dia akan terhapus sendiri Ya kamu harus menunggunya sebanyak 3 sampai dengan 4 minggu Tetapi kalau penyimpanan kamu itu sedikit Dan kamu membutuhkannya dengan segera Karena ingat ya Semakin banyak penyimpanan yang kamu miliki Semakin juga akan memperlambat Kamu punya laptop atau pen PC Sebelumnya ada 2 cara teman-teman Tapi saya berikan cara yang termudasannya saja Dan kamu langsung bisa melihatnya Oke Nah sekarang Langsung saja mari kita menghapusnya teman-teman Jadi kamu lihat dulu baik-baik Kira-kira yang mana saja yang harus kamu delete Nah tentu saja seperti download ini Kamu tidak perlu delete lah Karena itu kan yang kamu ya download Tapi kalau kamu sudah pakenya Atau kamu sudah copy ke tempat yang lain Silahkan kalau kamu mau mendelete-nya Nah sekarang karena saya judulnya Menghapus previous Windows installation Dan juga Windows clean up Sebelum saya hapus teman-teman Mungkin kamu nanya ya Kenapa ini tidak dicek Lihat sini kenapa tidak dicek Nah jangan sampai teman-teman Sekali lagi ini tidak dicek Karena jangan sampai Kamu ingin kembali kepada Windows sebelumnya Misalnya dari Windows 10 ya 22 H2 Sorry Windows 10 21 H2 Lalu kamu update ke Windows 10 22 H2 Maka kalau kamu sudah hapus ini teman-teman Kamu tidak bisa kembali lagi Jadi makanya dia berikan Dia tidak Sorry Dia tidak uncheck disini Agar kalau kamu berubah pikiran Dan kamu ingin kembali Kamu bisa mengembalikannya kepada Windows installation Atau previous Windows installation ini Jadi kamu kembali kepada Windows sebelumnya Oke Nah sekarang Mari kita hapus saja Ini cukup besar 13,1 GB Kita cek yang ini teman-teman Nah sebelum saya remove ini teman-teman Saya ingin mengingatkan Terkadang ya Ketika kamu ingin meremove-nya Atau mendelete-nya Atau menghapusnya Itu terkadang tidak bisa Nah kalau itu tidak bisa teman-teman Artinya ada bug Atau ada kesalahan Pada file sistem Windows kamu Kamu tidak perlu khawatir Nah biasanya Kalau itu terjadi teman-teman Dia akan perbaiki pada Windows Yang akan selanjutnya Jadi kamu tetap masih bisa menghapusnya Sekarang mari kita remove saja teman-teman Sekali lagi Ini butuh waktu teman-teman ya Waktunya itu 3-5 menit Tergantung seberapa besar ini Dan juga tergantung seberapa kenceng Kamu punya spek laptop Ataupun spek komputer kamu Sekarang kita remove saja teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan tidak ada masalah Nah kita diperingatkan disini teman-teman The selected file and their data will be permanently deleted Jadi file yang kamu pilih Dan juga data-datanya Akan secara permanen dihapus Kita continue Kita tunggu sampai selesai Saya bilang tadi teman-teman Ini 3-5 menit Bahkan kadang juga lebih Tergantung daripada kecepatan Windows kamu Nanti saya akan percepat teman-teman Ya supaya kamu tidak bosan untuk menantikannya Oke alhamdulillah sudah selesai teman-teman Jadi saya butuh waktu itu 2 menit 1 menit 30 detik Jadi saya butuh 1 menit 30 detik Oke lah kita bulatkan saja menjadi 2 menit Jadi kamu sabar saja menantikannya teman-teman Dan kalau bisa Pada saat kamu melakukan pembersihan teman-teman Atau clean up Kamu jangan melakukan apa-apa Supaya dia cepat Dan prosesnya tidak terganggu Nah sekarang kita lihat kembali Saya punya ukuran harddisk saya Yang saya ini teman-teman ya Kita lihat sini ya Udah sekarang ini yang lihat sini 69 ya Coba kita lihat tadi kan 67 Apakah dia akan bertambah teman-teman Kita lihat dulu Oke nah nggak ada Coba kita lihat Kita refresh Coba apakah dia akan bertambah Atau hanya 2GB saja Oke jadi paling tidak Sudah ada penambahan teman-teman Yang tadinya 65 Kalau nggak salah ya Atau 60 berapa lah Yang rasanya sudah ada penambahan teman-teman Oke kamu sudah lihat sendiri Nah sekali lagi teman-teman Sebelum saya tutup ya Kamu jangan melakukan apapun ya Ketika kamu hapus ini Agar tidak terganggu Dan agar tidak Agar tidak terganggu Dan hasilnya itu tidak gagal teman-teman Nah kalau misalnya Kamu tidak melakukan apa-apa Dan gagal juga Berarti ada bug Atau ada kesalahan pada sistem Windows kamu All right I guess that's it Saya kira itu lagi teman-teman ya Video kita hari ini Cara hapus Previous Windows Installation Dan juga Windows Update Cleanup Ini berlaku untuk Windows 11 Dan juga Windows 10 Ya jadi kalau kamu merasa Bahwa kamu sudah Mapan dengan Windows Yang sekarang ini Kamu hapus aja Previous Windows Installation nya Kalau kamu masih ada pertanyaan Atau kamu gagal Atau apa saja Kamu tanyakan saya di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih